Intro Saatnya kita kuliner. Di kota Bandung ada kudapan sesederhana lontong yang masih eksis selama 2 dekade dengan mempertahankan resep turun-temurun. Nah, olahan favorit lainnya juga ada nih di Glodok, Jakarta. Ada sop kaki kambing dengan ragam pilihan jeruan yang siap menggoyang lidah Anda. Ramainya suasana jalan Cibadak seperti ini jadi pemandangan yang biasa terjadi setiap hari. Ya, para pemburu kuliner sedang menikmati makanan yang sudah eksis sejak 20 tahunan silam. Lontong, sajian berbalut taun pisang yang banyak pecintanya. Keistimewaan lontong di sini terletak pada isiannya yang bikin ngiler nih, ada daging hingga oncom. Semakin nikmat apabila dibanjur alias disiram kuah sambal oncom biar dimasak dengan campuran cabai merah keriting. Ya, buatan sendiri. Mama bikin sendiri. Jadi kurang lebih 50-50 kilo sehari. Si banjuran oncomnya itu yang sering dicarinya kayak gitu. Banyak yang ke sini nyari. Karena ini cocok untuk sarapan ya. Jadi kayak buras gitu isinya oncom. Terus hasilnya enak. Bumbunya tuh lakto, semua berasa asing, Bumbunya semua pas, terus sedikit ketagihan aja. Mulai berjualan sejak pukul 6 pagi, kalau Anda tidak mau kehabisan, disarankan jangan datang ke siangan ya. Harga lontong di Bandrol mulai dari 5.000 rupiah saja. Dalam satu hari, sebanyak 2.000 lontong habis terjual. Tak kalah ramai kalau yang satu ini diburu para pecinta kuliner kambing. Berlokasi di Gelodok, Jakarta Barat, warung sop kaki kambing Pak Parman Saeba, beroperasi sejak tahun 1989. Menu andalannya tentu saja sop kaki kambing. Selain kaki, ada juga berbagai pilihan jerauan, seperti usus, paru, hingga babat. Kuahnya yang kental dengan cita rasanya yang gurih, tentu saja ini sayang untuk dilewatkan. Dalam sehari, kedai ini bisa menjual hingga lebih dari 100 porsi sop kaki. Seporsi sop kaki kambing bisa menikmati dengan harga mulai dari 35.000 rupiah. Warung ini bukan setiap hari mulai pukul 4 sore hingga setengah 11 malam. Tim Liputan CNN Indonesia